Hai ini mini vlog part 19 edisi jualan minuman apa kabar kalian semua masih mudik atau udah mulai beraktifitas seperti biasa kalau aku udah mulai buka lagi nih tunggu ini tadi di sela-sela jualan ada mangkurir yang ngantelin paketnya dudukan botol marja nih aku beli biar nggak khawatir botol marjanya itu ke senggol terus tumpah Oke lanjut lagi jualan kali ini aku sambil nge-live nih tapi kameranya aku simpen di belakang Oh iya ini aku sama suami lagi mikirin ini dudukan botol marjanya mau disimpen dimana ya karena kebetulan hari ini mejanya udah penuh dan lanjut ada yang beli jadi buat mikirin posisinya bakal disimpen dimana kayaknya mulai besok aja deh bakal pakai dudukannya eh kalian enggak nggak sih opening sekarang beda jadi kayaknya mulai sekarang aku bakal pakai opening mini vlog ya tapi berpart part soalnya kalau pakai opening yang jualan hari kesekian nyatanya ada beberapa hari yang nggak aku record tapi aku tulis aja itu hari kesekian atau hari kelanjutannya jadi pasti pikir-pikir mending pakai opening mini vlog jualan part sekian Oh iya jualan hari ini Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah customer yang datang terus-terusan jadi bikin orderannya nggak berhenti-berhenti Alhamdulillah aku mau kasih tahu ini jualan aku pas lagi puasa ya soalnya mau tuntasin dulu yang udah aku recording biar bisa aku edit dan upload dulu kalau buat syawal ini aku belum ada recording nih soalnya memori masih agak penuh Nah kalau udah aku upload video lama nanti memorinya kan berkurang baru deh aku mulai video-video buat yang syawal ini soalnya ternyata buat konten mini vlog kayak gini itu resikonya ya memori HP penuh tapi seneng apalagi banyak dapetin support-support positif dari kalian semua makasih ya eh iya sekarang kan udah nggak puasa gimana nih mampir dong jajan nih kotlet aku alamatnya aku tulis ya Nah kalau lagi hari-hari biasa kayak gini aku bukannya dari jam 9 sampai maghrib aja terus kalian juga bisa terus pantengin story di akun ini karena libur enggak nya aku bakalan update-in di story ya untuk setiap harinya soalnya kasihan buat kalian yang udah jauh-jauh sengaja mau kesini eh yang tahunya tutup atau belum buka jadi setiap hari aku bakalan kasih story kalau udah buka aku tunggu kedatangan kalian ya Oh iya aku aku juga mau ngasih tahu aku sama suami lagi pakai apron baru nih soalnya kadang kalau lagi ngocok minuman atau nuangin susu suka tumpah-tumpah ke baju dan biar lebih rapi aja gimana menurut kalian ini aku lanjut lagi untuk bikin orderan minuman yang selanjutnya ini kakaknya pesen Muji tosto beri jadi langsung aku bikinin aja suami aku lagi ke belakang buat potongin jeruk nipis karena tadi sempat kehabisan jeruk nipisnya harus banget pakai jeruk nipis nih soalnya biar tambah segar Muji todi aku harganya lima ribuan ya nah ini yang beli Muji tonya itu orang yang berbeda jadi di dua keresekin isinya satu-satu Alhamdulillah Masya Allah Tabarokallah ini suami aku juga lagi isi stok sedotannya yang artinya Masya Allah penjualan hari ini lumayan ya karena biasanya umpas buka itu aku isi sedotannya sampai penuh banget Masya Allah Tabarokallah lanjut lagi ini aku lagi bikin Muji to melon aku nge-sealer suami aku isi esnya ada juga yang mesen coklat dan Muji to nanas ini aku lagi ngeresekin untuk pesanannya sambil nanyain lagi ke orang yang selanjutnya mau bikin apa dan juga ngasih-ngasih kembaliannya kalau lagi rame kayak gini ingatan aku sebagai penjual harus banget kuat nih soalnya jangan sampai ada yang keskip ataupun yang ada yang salah buat jadi biasanya aku sambil bikin kayak gini tuh sambil nginget-nginget bikin apa aja kadang sengaja aku ucapin biar suami aku denger jadi kalau aku lupa suami aku yang inget untungnya di jualan yang sekarang ini aku udah pakai tablet juga jadi kalau lupa aku bisa langsung buka lagi tabletnya buat lihat tadi pesanan apa yang di order Oh iya jualan kali ini juga kapnya masih polosan ya soalnya yang udah sablon itu belum dateng kalau order yang kap di sablon itu PO-nya sampai dua mingguan jadi kayaknya sementara bakal pakai yang polos dulu nih makanya kelihatan agak ada yang kurang gitu ya terus sebagai penjual juga itu yang di asahnya itu inget-inget nih ini yang belinya udah bayar belum ya terus kembaliannya berapa karena kadang aku tuh suka lupa ini orangnya udah bayar apa belum aku kira udah bayar eh nyatanya belum atau enggak sebaliknya Alhamdulillah yang beli pada baik kalau misalkan aku lupa dia yang inget aku belum bayar gitu katanya Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah pembeli-pembeli di aku pada baik-baik hai 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 hai